Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam kristus semuanya, shalom. Selamat berjumpa kembali di acara bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada sore hari ini, pada malam hari ini, dan pagi hari ini di Indonesia, kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada hari ini akan ditemani oleh teman saya, mantan pacar, Endi Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna. Dan Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Karena hidup adalah proses pembentukan diri. Hidup adalah kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kita belajar, untuk kita memperbaiki diri dan semakin hari semakin baik. Dan kita mau belajar untuk terus mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kita mengikuti keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa, terutama dalam iman, adalah pilihan. Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran diri. Dan Tuhan bekerja dalam hidup kita lewat semua perkara-perkara kecil yang terjadi. Menambur kebaikan dan semoga kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita kembali ke datangan satu Romo yang hampir sama buletnya dengan saya. Sama-sama, orang yang diberkati Tuhan. Romo Luki, Nika Sio, selamat datang kembali Romo di acara bersama-sama dengan kita. Ini Romo baru pindah paroki nih. Tadi kita lagi cerita-cerita tentang bedanya PIK dengan PIK dengan PIK. Aduh, jadi seru juga nih. Salam sehat Ibu Riana, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Salam sehat semuanya. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita mau datang kehadiran Tuhan dulu, baru nanti penutup kita minta berkat dari Romo ya. Jadi mari kita satukan hati kita, kita mohon kehadiran Rok Kudus setengah-tengah kita untuk boleh mendampingi perjalanan kita 60 ke 90 menit ke depan. Mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Alah Bapak yang makasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapak untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di acara persekutuan doa kami bersama-sama dengan semua teman-teman yang berada di seluruh dunia Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk teknologi yang luar biasa. yang dekat menjadi semakin dekat Bapak, yang jauh jadi semakin dekat. Dan terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, untuk boleh belajar bersama-sama Bapak, menggali kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih Bapak untuk Romo Lukinikasius yang bersedia untuk menjadi narasumber kami pada hari ini Bapak untuk boleh bersama-sama menggali iman dan mendalami iman. Kami akan Engkau Bapak kalau hidup ini sungguh adalah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Bapak. Jangan kami lewatkan. Dan kesempatan yang sudah lewat, tidak bisa kami dapatkan kembali. Karena waktu terus mengalir. Ajari kami Bapak untuk boleh terus menghargai waktu-waktu yang Engkau berikan. Ajari kami untuk boleh menghargai apapun yang Engkau berikan kepada kami. Baik itu yang baik maupun yang kurang baik Bapak. Kami boleh melihat dari kacamata iman yang baru akan segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan Bapak biarlah boleh kau rapi lidah, bibir, pikiran, dan hati Romuluki dan kami semua yang ada di sini. Agar segala sesuatu yang Romuluki boleh sharingkan kepada kami boleh sungguh Bapak menguatkan kami dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Dan untuk kami semua yang hadir di tempat ini dan semua teman-teman yang saat ini sudah sedang mencoba untuk masuk atau yang mengikuti dari lahan channel Youtube kami kami mohon berkatmu untuk semua yang ada Bapak biarlah Engkau berkati dan Engkau lindungi kami Engkau tahu semua kerinduan hati kami Engkau tahu semua kebutuhan hidup kami dan kami persembahkan Bapak kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Beracaralah Bapak dari awal hingga akhir dan Bapak biarlah Engkau sendiri yang boleh bekerja dan berkarya selama 60-90 menit ke depan Kami persembahkan Bapak acara kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Rok Kudus kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Selamat datang Romo Semoga topiknya gak berat Hidup ini adalah kesempatan Tadi kita udah nyanyiin lagunya Hidup ini adalah kesempatan Dan silahkan Romo mengupas kesempatan-kesempatan apa aja sih yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita Romo selama kita hidup Silahkan Romo Terima kasih Bu Riana Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat Semua salam sehat untuk kita Bingung ngucapin selamat apa Karena kalau disini udah pagi hari Sabtu Mungkin disana hari Jumat malam ya Saudari-saudara sekalian Yang dikasih Tuhan Waduh Tadi ya Doa orang yang terberkati Jajah Ibu Riana mengatakan tadi Tuhan terima kasih Karena melalui media ini Yang jauh jadi deket Waduh Asal jangan yang deket jadi jauh ya Nah Buat saya doa Bapak kami kan Dalam bahasa Inggris Mengatakan gini ya Die kingdom come Die will be done Mungkin pagi hari ini Doa Bapak kami menjadi Die kingdom connected Kerajaan Tuhan terkoneksikan Melalui Kebersamaan kita dalam TD hari ini Ini istimewa Saya sungguh kagum dan Salut sekali dengan PDK Maria ya Terus setia Terus setia Mewartakan kabar Sukacita Terus setia Berkomunitas Di tengah Wah apalagi kemarin Waktu pandemi ya Ini sungguh PDK Maria ini Menjadi oase Saya kira Menjadi oase Kesegaran Bagi kita semua Bagi kita semua Saya kira Saya pun mengikuti PDK Bunda Maria ini Luar biasa sekali Karena Hostnya Waduh Ini Kalau Celebrity Sudah papan atas Ini host kita Bersama dengan Mantan pacarnya Katanya Ibu Riana Pak Endi Luar biasa Ibu Bapak Sudari-sudara Saya pernah Membawakan Beberapa waktu Yang lalu Saya kira Nama saya Romo Luki Kalau perkenalan sedikit Panjangnya Lu kira-kira Aja sendiri Iya saya Romo Luki Baru aja Seminggu yang lalu Baru serah terima Jabatan Pindah Tadi maka Di awal Gambar screen Belakang saya Masih Taman doa San Mare Kok masih San Mare Buru-buru Tak ganti Ini gereja Saya yang baru Gereja Pantai Indah Kapuk Ibu Bapak Kapan-kapan Kalau kesempatan Main Lagi di Indonesia Main lah Ke gereja Regina Celi Paroki Pantai Indah Kapuk Wah disini Bukan hanya banyak Babinya loh Yang tadi saya cerita Karena disini Dekat Letaknya itu Dekat hutan bakau Juga banyak monyetnya Monyetnya banyak banget Maka Saya tuh punya Cita-cita Untuk membaptis Monyet-monyet Yang ada disini Saya kan Pandemi itu Buat saya Istimewa Salah satu Kesempatan Dalam pandemi ini Ketika Tiga tahun lalu Saya kira Bulan Maret Kita kan udah Mau persiapan Pasca Kala itu ya Tetapi Keluar surat Kalau di Indonesia Begitu nih Tiga tahun yang lalu Bulan Maret Keluar surat Mohon Misa-misa Dihentikan Aduh pasca Nggak jadi Yang tadinya Misa Berhadapan dengan Ribuan umat Kini hanya Dengan bangku-bangku Kosong Aduh Apa yang bisa Aku buat Supaya Umat Tetap Tersapa Umat Tetap Mengalami Sabda Tuhan Kabar gembira Apa yang harus Aku lakukan Maka ibu bapak ya Tiga tahun yang lalu Saya bikin channel Youtube Namanya Go Worry Go Worry bukan Artinya Worry Terus dikasih semangat Go 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 Worry Enggak ya Karena Biasa Di Indonesia kan Terkenal sekali Yang namanya Perusahaan Gojek Wah Saya tuh pernah berpikir Begini Kenapa sih Kuskupan Agung Jakarta Kenapa sih Gereja gak bikin Go Pris Sehingga umat yang katanya Susah cari pastur Kan kalau ada Go Pris tuh ya Wah tinggal teken Lagi cari Butuh perminyakan Go Pris Wah elah Pastur yang dekat Langsung datang Iya kan Saya mendengar itu ya Dari umat Susah sekali cari romo Buat Misa arwah Buat tutup peti Buat perminyakan Miris mendengar itu Kok susah ya Saya sendiri Berupaya sekali Untuk menyediakan Waktu Berupaya sekali Setiap ada Permintaan-permintaan Itu Untuk saya buat Karena ini Ikrar saya Ketika saya Tak bisa Ibu Bapak Ikrar ini Tercetus Ketika tahun 2011 Ayah saya Meninggal Ketika 2011 Saya itu Studi saya Hampir selesai Bulan Desember Studi saya selesai Ayah saya Meninggal Bulan September Saya kan Dalam hati Bergejolak sekali Tuhan Kenapa Enggak tunggu Terusih Tiga bulan lagi Tuhan September Oktober November Desember Aku udah kelan Studi Papa nanti Yang akan Pakai ikan Aku Kasula Wah pasti Bangga sekali Tuhan Orang tua aku Kenapa sih Enggak tunggu Tiga bulan Ya kita Enggak ada yang tahu Yang namanya Misteri Kematian Tapi satu hal Yang kita tahu Kematian adalah Pengalaman Iman Kita diajak Untuk Mempersiapkannya Maka Buat saya Istimewa Kematian kan Dalam ajaran Iman Gereja Katolik Coba Disebutnya apa Rest in peace Requested in pace Yang diartikan Dalam kata Indonesia Beristirahat Dalam damai Saya dulu Ketika sekolah Kalau ibu bapak guru Bilang gini Oke Sekarang Waktunya istirahat Saya orang Yang paling dulu Teriak Yes Istirahat Keluar main Tapi disini Yang hadir disini Kalau saya tanya Coba Ada yang Mau istirahat Duluan Ke rumah bapak Ntar dulu Oh Wey Murianda Belum Tugas di dunia Ini belum selesai Udah mau istirahat Cucian Gosokan Masih banyak Lalu Coba Makna Kematian Itu kan Menurut Gereja Katolik Disebut juga Sebagai Berpulang Dalam damai Berpulang Ke rumah bapak Pulang Kata pulang Ini kan bukan Sesuatu yang menakutkan Dulu Waktu saya sekolah Juga Kalau ibu bapak guru Ngumumin Hari ini Pulang cepat Wah saya Orang pertama Yang langsung Tereka Yes Pulang cepat Ya kan Tapi disini Kalau saya tanya Ada yang mau pulang cepat Ke rumah bapak Ntar dulu Kalau pulang cepat Ke rumah bapak Nanti dulu Jadi Kalau ayah saya Lagi kritis Itu ya Aduh saya pengen Banget Memberikan sakramen Minyak suci Tapi kan Belum boleh Belum Menerima Tabisan imam Belum boleh Padahal Udah detik-detik Akhir Semuanya Beres Saya kagum Sekali Di ICU Itu Ada satu imam Juga yang lagi Di ICU Dia sambil Bawa-bawa Selang infus Infusan Dia dorong-dorong Dia memberikan Perminyakan Kepada ayah saya Saya langsung Saat itu Beriktiar Gue nanti Kalau jadi Pastur Kalau ada Perminyakan Dan doa Orang meninggal Sebisa mungkin Aku harus Melayani Sampai hari ini Saya Sebisa mungkin Melayani itu Semua Dan sampai dengan Hari ini juga Setiap pelayanan-pelayanan Itu Tiap kali Saya diberikan Stipendium Dari Doa orang sakit Doa orang meninggal Saya pulangin lagi Tidak pernah Saya terima Stipendium Dari Mendoakan Orang sakit Dan doa Orang meninggal Nah Ibu bapak Sedari-sedara Ceritanya Kemana-mane Lagi cerita Tiga tahun Yang lalu Juga Ketika Tiga tahun Yang lalu Akhirnya Ketika pandemi Gereja-gereja Tutup Saya bikin channel Youtube Namanya Go Worry Biar Worry itu Pergilah Karena apa Karena kita Mau Merenungkan Dan mendengar Sabda Tuhan Setiap hari Go Worry Dia Worry Dia Atau Dia Worry Itu harapannya Maka Saya tiga tahun ini Bikin renungan Ibu bapak Setiap hari Di Youtube Ya lumayan lah Walaupun Subscribernya Gak sebanyak Yang lag Tetapi Buat saya Saya gak nyari Subscriber Atau viewer Yang saya cari Adalah Saya ingin Mewartakan Kabar Sukacita Tuhan Dan ibu bapak Gak usah khawatir Kalau Wah ada umat Saya lagi Bikin renungan Kan setiap hari Ada umat Yang bilang gini Ke saya Weh Promo artis Promo artis Saya bukan Mau ngartis Dengan Begituan Ngapain juga Gituan Romo artis Atau ada juga Yang mengatakan Begini Sekarang Romo Kaya ya Gara-gara Ini Youtube Youtube Enak aja Kaya Kaya apa Kayak monyet Channel Youtube Saya tuh Tidak Saya kasih Adsen Adsen ya Tidak Saya monetize Walaupun Bisa Dimonetize Bisa diberikan Adsen itu Saya Bukan Jualan firman Tapi Saya Mau Mewartakan Firman Saya Gak jualan Firman Ibu Bapak Nah itu Yang saya Buat Tiga tahun Ini Sebagai Kesempatan Kesempatan Ya untuk Saya Juga Banyak Belajar Untuk Saya Juga Bermenung Setiap Hari Buat Channel Channel itu Akhirnya Juga Membantu Saya Sekali lagi Terima kasih Untuk PDK Maria Karena Channel Ini Komunitas Ini Sungguh Menjadi Uase Bagi Banyak Umat Allah Bagi Ya bagi Saya Pribadi Menjadi Uase Nah Sudari-sudara Sekalian Saya tuh Dikasih Tema Tentang Hidup Ini Adalah Kesempatan Maka Tadi Udah Dinyanyiin Lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan Kita Semua Tau Saya Kira Nyanyian Yang Dikarang Oleh Seorang Pendeta Namanya Wihelmus Latumahina Orang Maluku Saya Kira Dia Menulis Lagu Ini Yang Menggugah Dirinya Sendiri Saya Kira Dari Pengalaman Pribadinya Ayo Jangan Jangan Pernah Siasihakan Waktu Yang Tuhan Beri Karena Waktu Itu Adalah Kesempatan Dan Beliau Merumuskan Kesempatan Apa sih Waktu Yang Tuhan Beri Itu Gak Lain Dan Gak Bukan Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Nah Pertanyaannya Buat Kita Apa Yang Kita Artikan Ketika Tuhan Memberikan Waktu Dalam Kehidupan Kita Gak Ada yang Tahu Misteri Yang Tadi Misteri Kematian Kapan Kita Akan Berpulang Ini Bukan Takuti Ibu Bapak Sedari Sedari Kita Beneran Gak Ada yang Tahu Kapan Kita Akan Mati Gak Ada yang Tahu Mungkin Kita Punya Banyak Cita Cita Saya Pernah Ngajar Anak Anak TK Dulu Di Papua Ketika Saya Tugas Di Papua Saya Tanya Kalau Anak Papua Cita 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 Cuman Dua Eh Anak Mau Jadi Apakah Kamu Saya Tanya Gitu Semua Jauh Pater Yang Laki Laki Mau Jadi Pater Mau Jadi Pastur Yang Perempuan Suster 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 Mau Jadi Suster Yang Perempuan Sederhana Lalu Yang Tidak Jadi Pater Dan Tidak Jadi Suster Cita Cita Mereka Ada Satu Pilihan Yang Kedua PNS PNS Mau Jadi PNS Karena Cuman Dua Hal Ini Yang Di Papua Ada Jadi Pastur Atau Jadi Suster Yang Kedua Jadi PNS Udah Yang Lain Gak Ada Cita Cita Jadi Youtuber Gak Ada Di Jakarta Berkembang Cita Citanya Apa Ada Yang Pernah Anak Saya Tanya Kamu Cita Citanya Mau Jadi Apa Youtuber Astronot Bahkan Seorang Anak Kecil Umur 3-4 Tahun Saya Tanya Kamu Cita Citanya Mau Jadi Apa Iron Man Cita Cita Jadi Iron Man Mungkin Orang Bisa Bercita Cita Punya Cita Cita Macem Tapi Buat Saya Yang Pasti Semoga Ini Juga Menjadi Cita Cita Kita Yang Pasti Adalah Kita Semua Pasti Akan Mati Maka Semoga Cita Cita Kita Kita Mau Menjadi Arwah Yang Mati Dengan Damai Ini Perlu Kita Cita Cita Akan Dengan Punya Cita Cita Itu Maka Kita Akan Mengisi Hidup Ini Saya Kira Dengan Lebih Baik Memaknai Waktu Yang Tuhan Beri Ini Sebagai Anugra Nah Sedari Sedara Sekalian Yang Dikasih Tuhan Ketika Kita Mengalami Kesulitan Dalam Hidup Dalam Keadaan Terjepit Apalagi Dalam Keadaan Yang Nggak Berdaya Kadang 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 Kita Suka Bertanya Akan Kasih Dan Perlindungan Tuhan Betul 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 Di Tengah Saya Nggak Pernah Bilang Pencobaan Buat Saya Karena Tuhan Nggak Pernah Coba Coba Orang Kalau Ada Iklan Minyak Tayu Putih Mengatakan Buat Anak Coba Coba Orang Tuh Tuh Coba Coba Buat Anak Tapi Mau Memberikan Yang Terbaik Dan Saya Kira Tuhan Juga Nggak Pernah Mencoba Kita Saya Kira Dalam Iman Saya Bahasanya Tuhan Bukan Mencoba Tetapi Dalam Setiap Kehidupan Ini Tuhan Memberikan Sebuah Pembelajaran Pengajaran Untuk Kita Yang Namanya Level Pembelajaran Pengajaran Saya Kira Nggak Ada Yang Levelnya Turun Kebawah Nggak Ada Dulu Waktu Saya Sekolah Ketika SD Kelas Satu Saya Belajar Baca Baca Kata Demi Kata Mulai Mengeja Ma 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 Dulu Di Tanah Papua Saya Juga Mengajar Saya Ngajarin Anak TK B A Ba P Apa Bacanya Apa Ba Mereka Bukan Bacanya Bapak Tapi Mereka Ba Babi Babi Bapak Babi 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 Ya Mereka Hanya Itu Aja Ya Nggak Bisa Baca Tapi Hanya Lip Service Setelah Ngikut Sedari Sedara Tapi Setelah Kita Tahu Cara Mengeja Levelnya Tambah Bukan Hanya Satu Kata Tapi Membaca Satu Kalimat Habis itu Levelnya Lebih Tambah Lagi Baca Satu Paragraf Dalam Ilmu Matematika Dulu Belajar Tambah Tambahan Sesudah Gapek Sesudah Jago Tambah Tambahan Sesudah Kita Bisa Kita Belajar Lagi Yang Lebih Susah Kurang Kurangan Lebih Susah Aduh Kalau Nol Dikurang Sembilan Simpen Satu Macem Macem Kayak Begitu Sudari Sudara Yang Namanya Level Pembelajaran Itu Selalu Naik Demikian Juga Dalam Pembelajaran Kehidupan Ini Nggak Ada Level Yang Makin Turun Kalau Kita Saat Ini Udah Sabar Level Pembelajaran Kesabaran Kita Nggak Berhenti Disitu Harus Tambah Naik Lebih Sabar Lagi Menjadi Pribadi Yang Lebih Sabar Lagi Kita Udah Beriman Sama Tuhan Aku Udah Percaya Sama Tuhan Tapi Levelnya Nggak Berhenti Disitu Ibu Bapak Sudara Sudari Naik Lagi Lebih Percaya Lagi Lebih Beriman Lagi Pada Tuhan Maka Janganlah Kita Bertanya Di Tengah Kesulitan Himpitan Hidup Pengalaman Pengalaman Susah Yang Kita Alami Kita Bertanya Tuhan Engkau Dimana Tuhan Itu Nggak Ada Dimana Mana Tuhan Selalu Dekat Dengan Kita Ada Sebuah Nyanyian Yang Mengatakan Dia Hanya Sejauh Doa Tuhan Nggak Jauh Dia Dekat Cuma Tinggal Kode Sandinya Dalam Nama Bapak Putra Roh Kudus Amin Kita Berwawan Hati Sama Tuhan Dia Senantiasa Hadir Terkadang Justru Kita Nggak Mengalami Penyertaan Tuhan Nggak Mengalami Kasih Tuhan Di Tengah Pengalaman Pengalaman Derita Pengalaman Pengalaman Pahit Dalam Hidup Ini Karena Apa Karena Kita Mengandalkan Diri Kita Sendiri Seperti Para Murid Yang Ketika Lagi Di Perahu Mereka Terombang Ambing Oleh Angin Sakal Lalu Ombak Sampai Menyembur Masuk Kedalam Perahu Mereka Air Masuk Kedalam Perahu Mereka Mereka Kan Berseru Tuhan Nggak Pedulikah Kamu Kalau Kami Binasa Apa Yang Tuhan Katakan Kepada Mereka Mengapa Kamu Takut Mengapa Kamu Nggak Percaya Jangan Takut Percaya Saja Tuhan Nggak Jauh Tuhan Senantiasa Ada Tetapi Ketika Kita Mengandalkan Kekuatan Diri Kita Mengandalkan Kuat Kaki Kita Kuat Kemampuan Kita Dalam Berbagai Macem Peristiwa Hidup Terkadang Terkadang Justru Membuat Kita Lelah Yang Kayak Gitu Kalau Mengandalkan Diri Kita Aja Andalkan Tuhan Karena Dia Nggak Jauh Dia Selalu Dekat Dengan Kita Maka Sedari Sedara Jangan Pernah Ragu Saya Kira Akan Janji Penyertaan Tuhan Ini Banyak Dari Kita Ibu Bapak Suka Salah Kaprah Aku Ikut Yesus Supaya Hidupku Sejahtera Aku Ikut Yesus Supaya Hidupku Enak Aku Ikut Yesus Supaya Aku Nggak Ada Persoalan Saya Nggak Tahu Ibu Riana Pernah Menemukan Itu Di Dalam Firman Tuhan Kalau Ada Mungkin Saya Yang Kurang Baca Kitab Suci Kalau Ikut Yesus Nggak Ada Masalah Kalau Ikut Yesus Yesus Mengatakan Hei Ikutlah Aku Maka Kamu Nggak Ada Persoalan Hei Ikutlah Aku Maka Hidupmu Pasti Akan Enak Enak Selalu Saya Kira Nggak Pernah Ada Dalam Firman Tuhan Yang Mengatakan Itu Tapi Satu Dalam Firman Tuhan Firman Tuhan Mengatakan Begini Kepada Para Muridnya Sebelum Yesus Terangkat Ke Surga Inilah Dijanjikan Oleh Tuhan Ketahuilah Aku Senantiasa Menyertaimu Sampai Dengan Akhir Jaman Inilah Janji Tuhan Dia Selalu Beserta Kita Apapun Rupa-rupa Pengalaman Hidup Yang Kita Alami Mau Susah Mau Lagi Menderita Mau Apapun Yang Lagi Kita Alami Percayalah Jangan Takut Percayalah Aku Senantiasa Menyertaimu Sampai Dengan Akhir Jaman Ini Janji Tuhan Janji Tuhan Tuh Enggak Abal-Abal Enggak Kaleng-kaleng Bahasanya Janji Tuhan Itu 100% Original Janji Tuhan Senantiasa Digenapi Ia Menjanjikan Keselamatan Dan Sungguh Melalui Yesus Yang hadir Di tengah-tengah Kita Keselamatan Itu Boleh Kita Alami Ibu Bapak Saya ingin Bacakan Satu kutipan Dari Yesaya 46 Ayat 3 Sampai 4 Ini Supaya Kita Semakin Yakin Sama Janji Tuhan Yang Tidak Pernah Ingkan Dikatakan Demikian Inilah Coba Ibu Riana Ayat 3 Pendi Ayat 4 Baik Yesaya 46 Ayat 3 Dengarkanlah Aku Hai Kaum Keturunan Yaakub Hai Semua Orang Yang Masih Tinggal Dari Keturunan Israel Hai Orang Orang Yang Kudukung Sejak Dari Kandungan Hai Orang Orang Yang Kujunjung Sejak Dari Rahim Sampai Masak Tuamu Aku Tetap Dia Dan Sampai Masak Putih Rambutmu Aku Menggendong Kamu Aku Telah Melakukannya Dan Mau Menanggung Kamu Terus Aku Mau Memikul Kamu Dan Menyelamatkan Kamu Wah Dasyat ya Dasyat sekali Ayat ini Kepada Israel Dikatakan Engkau Kudukung Sejak Dari Kandungan Kujunjung Sejak Dari Rahim Buset Penyertaan Tuhan Bahkan Sejak Dari Rahim Dari Dalam Kandungan Tuhan Sudah Menyertai Kita Sampai Tua Sampai Memuti Rambut Kita Dia Selalu Menyertai Kita Menggendong Kita Mau Menanggung Wah Luar Biasa Memikul Kita Wah Luar Biasa Kadang-kadang Aduh Tuhan Engkau Mau Gendong Saya Tidak Capek Saya Begini Berat Tambah Saya Di Kiri Buriana Aduh Lebih Pegel Tuhan 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 bisa Angkat Pangan Romo Berat Ini bukan Beratnya Tapi Beban Kehidupan Kita Tuhan Pikul Ini kan Istimewa Istimewa Sekali Buat Saya Tapi Kenapa Lagi-lagi Kenapa Kita Tidak Sadar Akan Janji Tuhan Akan Setiap Penyertaannya Yang boleh Kita Alami Mari Kita Tengok Ini Yang Saya Ingin Bilang Janji Tuhan Tidak Pernah Ingkar Ini Coba Kepada Israel Yang Diselamatkan Israel Yang Degil Yang Kadang-kadang Percaya Sebentar Percaya Sebentar Mereka Berpaling Dari Tuhan Menyembah Allah yang Lain Ila-ila Yang Lain Coba Waktu Siang Tuhan Memberikan Mereka Tiang Awan Berjalan Dalam Tuntunannya Supaya Nggak Nyasar Coba Dilindungi Coba Jadi Ketika Siang Gurun Yang Begitu Panas Ditedukan Dengan Tiang Awan Tuhan Dasyat Penyertaan Tuhan Udah Nyelamatin Bangsa Israel Dituntun Tapi Coba Israel Kan Menggambarkan Hidup Kita Coba Kurang Baik Apa Tuhan Dalam Hidup Ini Dia Udah Menyelamatkan Menuntun Kasih Makan Masih Kita Bersungut Masih Kita Nggak Bersyukur Coba Masih Kita Suka Mengeluh Masih Kita Dalam Hidup Ini Nggak Mengandalkan Dia Di malam Hari Coba Saat Gurun Dingin Tuhan 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 Memberikan Tiang Api Supaya Bangsa Israel Hangat Dalam Pelukan Tuhan Wah Elah Kurang Baik Apa Tuhan Kita Ibu Bapak Sedari Sedari Tetapi Lagi-lagi Kadang-kadang Kita Masih Seperti Bangsa Israel Bersungut Mencintai Dan Mengasih Kita Belum Lagi Dia Mengaruniakan Putranya Sendiri Sampai Wafat Di Kayu Salib Untuk Menebus Kita Masa Sikita Masih Hidup Yang Kayak Mono Mono Wai Yang Gitu Gitu Aja Ayo Berubah Ayo Berbuah Dalam Kehidupan Ini Dia Udah Begitu Baik Sama Kita Ibu Bapak Sedari Sedara Mari Kita Diajak Udah Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Hidup Ini Saya Kira Sebuah Kesempatan Untuk Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dan Bukan Berarti Kalau Hidup Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Hidup Kita Akan Bebas Dari Masalah Masalah Enggak Tapi Satu Hal Kalau Kita Berjalan Sama Dengan Tuhan Apapun Masalah Masalah Apapun Persoalan Persoalan Apapun Yang Kita Alami Dalam Hidup Ini Tuhan Turut Campur Tuhan Turut Menopang Tuhan Turut Bekerja Dalam Setiap Persoalan Problem Yang Kita Alami Dalam Hidup Ini Berjalan Bersama Yesus Adalah Perjalanan Yang Penuh Dengan Pertolongan Berjalan Bersama Yesus Adalah Perjalanan Yang Penuh Dengan Kekuatan Walaupun Jalannya Mungkin Panjang Dan Berliku Seperti Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Namun Semangat Kita Enggak Akan Pernah Padam Ibu Bapak Sebuah Ajakan Saya Kira Untuk Berjalan Ini Kesempatan Dalam Hidup Ini Mari Kita Diajak Untuk Berjalan Bersama Dengan Tuhan Saya Ingin Bacakan Pengalaman Dari Rasul Paulus Ibu Bapak Sedara Sedari Buat Saya Ini Istimewa Bagaimana Paulus Mengambil Kesempatan Yang Tuhan Beri Itu Dalam Hidup Ya Life Is Chance Dan Paulus Mau Memanfaatkan Kesempatan Yang Tuhan Beri Itu Dan Ini Ada Dalam Kisah Rasul 9 Ayat 3 Sampai Dengan 20 Kisahnya Sedikit Panjang Tapi Buat Saya Ini Istimewa Nanti Saya Mau Kisahkan Siapa Itu Paulus Karena Saya Punya Pengalaman Hidup 11 12 Mirip Seperti Apa Yang Paulus Alami Saya Bacakan Untuk Ibu Bapak Kisah Rasul 9 Ayat 3 Sampai 20 Dalam Perjalanannya Kedamsik Ketika Ia Sudah Dekat Kota Itu Tiba-tiba Cahaya Memancar Dari Langit Mengelilingi Dia Ia Rebah Ke Tanah Dan Kedengaran Olehnya Suatu Suara Yang Berkata Kepadanya Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Aku Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Itu Tetapi Bangunlah Dan Pergilah Kedalam Kota Disana Akan Dikatakan Kepadamu Apa Yang Harus Kau Perbuat Maka Termangu-mangulah Teman-teman Seperjalanan Karena Mereka Memang Mendengar Suara Itu Tetapi Tidak Melihat Seorang Juga Pun Saulus Bangun Dan Berdiri Lalu Membuka Matanya Tetapi Ia Tidak Dapat Melihat Apa-apa Mereka Harus Menuntun Dia Masuk Kedamsik Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Dapat Ini Enggak Kelihatan Saya Sebentar Mau Dibacain Romo Sudah Saya Sudah Buka Kita Susin Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Dapat Melihat Dan Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Makan Dan Minum Di Damsik Ada Seorang Murid Tuhan Bernama Ananias Firman Tuhan Kepadanya Dalam Suatu Penglihatan Ananias Jawabnya Ini Aku Tuhan Firman Tuhan Mari Pergilah Ke jalan Yang Bernama Jalan Lurus Dan Carilah Di rumah Yudas Seorang Dari Tarsus Yang Bernama Saulus Ia Sedang Berdoa Dan Dalam Suatu Penglihatan Ia Melihat Bahwa Seorang Yang Bernama Ananias Masuk Kedalam Dan Menumpangkan Tangannya Keatasnya Supaya Ia Dapat Melihat Lagi Jawab Ananias Tuhan Dari Banyak Orang Telah Kudengar Tentang Orang Itu Betapa Banyaknya Kejahatan Yang Dilakukannya Terhadap Orang-orang Kudusmu Di Yerusalem Dan Ia Datang Kemari Dengan Kuasa Penuh Dari Imam-imam Kepala Untuk Menangkap Semua Orang Yang Memanggil Namamu Tetapi Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Sebab Orang Ini Adalah Alat Pilihan Bagiku Untuk Memberitakan Namaku Kepada Bangsa-bangsa Lain Serta Raja-raja Dan Orang-orang Israel Aku Sendiri Akan Menunjukkan Kepadanya Betapa Banyak Penderitaan Yang Harus Ia Tanggung Oleh Karena Namaku Lalu Pergilah Ananias Kesitu Dan Masuk Rumah Itu Ia Menumpangkan Tangan Kata Saulus Katanya Saulus Saudaraku Tuhan Yesus Yang Telah Menampakkan Diri Kepadamu Di Jalan Yang Engkau Lalui Telah Menyuruh Aku Kepadamu Supaya Engkau Dapat Melihat Lagi Dengan Penuh Roh Kudus Dan Seketika Itu Juga Seolah-olah Selaput Gugur Dari Matanya Sehingga Ia Dapat Melihat Lagi Ia Bangun Lalu Dibaptis Dan Setelah Ia Makan Pulilah Kekuatannya Saulus Tinggal Beberapa Hari Bersama-sama Dengan Murid-murid Di Damsik Ketika Itu Juga Ia Memberitakan Yesus Di rumah-rumah Ibadat Dan Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Ibu Bapak Kisahnya Panjang Dan Saya Yakin Kita Sering Dengar Tentang Pertobatan Saulus Atau Pertobatan Paulus Nama Saulus Itu Diambil Dari Bahasa Ibrani Tetapi Setelah Bertobat Mengambil Nama Dalam Bahasa Yunani Yaitu Paulus Sama Sebenarnya Nama Saulus Dengan Paulus Hanya Beda Dialek Jadi Orang Suka Membedakan Namanya Itu Sebelum Bertobat Adalah Saulus Setelah Bertobat Namanya Paulus Tidak Sama Hanya Dialeknya Nama Saya Dari Dulu Sampai Dengan Sekarang Mau Udah Tobat Ataupun Belom Tetap Lucky Dalam Bahasa Inggris Disebutnya Lucky Dalam Bahasa Jawa Disebutnya Bejo Ya Sama Orangnya Sama Ya Kayak Gini Saulus Itu Seorang Yahudi Ia Sangat Bangga Saulus Sangat Bangga Dengan Keyahudiannya Ia Selalu Mengatakan Wah Aku Ini Murid Dari Gamaliel Hukum Taurat Aku Apal Semuanya Sangat Sangat Yahudi Yahudi Sekali Dan Karena Dia Merasa Bangga Dengan Keyahudiannya Akhirnya Ia menjadi Pengejar-Ngejar Pengikut Kristus Orang-orang Yang Percaya Kepada Kristus Percaya Pada Yesus Oleh Rasul Paulus Ini malah Justru Dianihaya Karena Karena Dia Begitu Bangga Akan Keyahudiannya Namun Pengalaman Di Jalan Damsi Setelah Ia Berjumpa Dengan Yesus Mengubah Itu Semua Mengubah Hidupnya Apa Yang Ia Katakan Dalam Filipi 3 Ayat 7-8 Semoga Ini Juga Yang Akan Kita Katakan Setelah Kita Mengalami Yesus Dalam Hidup Ini Saya Bacakan Filipi 3 Ayat 7-8 Tetapi Apa Yang Dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Kuanggap Rugi Karena Kristus Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih Mulia Daripada Semuanya Oleh Karena Dialah Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggapnya Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Dasyat Inilah Kesempatan Yang Nggak mau Disiasiakan Oleh Rasul Paulus Ketika Ia Mendapatkan Second Chance Kesempatan Kedua Dalam Hidupnya Habis Matanya Dibutakan Wah Ini kan Dasyat Pengalaman Tiba-tiba Lagi Berjalan Di jalan Damsik Mendapat Surat Kuasa Dari Para Imam Kepala Untuk Membunuh Menganiaya Para Pengikut Kristus Tapi Ketika Lagi Jalan Mau Memenuhi Surat Kuasa Itu Dia Mengalami Pencerahan Perjumpaan Dengan Kristus Dia Menjadi Buta Ketika Saulus Bertanya Siapakah Engkau Apa Yang Ia Dengar Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Itu Abis Itu Dia Taubat Tadi Di ayat Terakhir Ayat 20 Apa Yang Ia Katakan Ia Menjadi Pengajar Dan Mewartakan Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Wow Dasyat Powerful Sekali Apa Yang Menjadi Kisah Hidup Dari Rasul Paulus Ibu Bapak Maka Dalam Setiap Kesempatan Hidup Rasul Paulus Kalau Udah Nonton Film Di Netflix Ya Udah Kalau Di Netflix Kalau Langganan Netflix Nggak Usah Filmnya Drakor Terus Nggak Usah Filmnya Seri Yang Berjilid Apalah Pokoknya Money Haze Apa Macem-macem Sekarang Inilah Coba Di Netflix Ada satu Film Yang Saya Tonton Bagus Sekali Judulnya Adalah St. Paul The Apostle St. Paul The Apostle Of Christ Itu Dasyat Bagaimana Pengalaman Rasul Paulus Ketika Ia Di Penjara Itu Istimewa Paulus Apapun Yang Dalam Apapun Yang Ia Alami Ia Ditolak Oleh Kalangan Murid Murid Ia Dianggap Tidak Termasuk Dalam Himpunan 12 Murid Yesus Ia Yang Ditolak Disana Kemari Hidupnya Yang Dipenjara Dianyaya Dibuang Dikucilkan Tapi Tidak Membuat Dia Berhenti Untuk Mewartakan Kabar Sukacita Tuhan Ini Yang Ia Katakan Semoga Ini Juga Yang Kita Katakan Celakalah Aku Jika Aku Tidak Memberitakan Injil Celakalah Aku Jika Aku Tidak Menjadi Kabar Sukacita Dalam Keluarga Ku Celakalah Aku Jika Aku Tidak Menjadi Kabar Sukacita Kabar Gembira Di Tengah Komunitasku Wah Ini Istimewa Menjadi Pemberita Bukan Hanya Ngomong Tetapi Kita Juga Diajak Untuk Menghidupi Kabar Sukacita Itu Menjadi Kabar Gembira Itu Dalam Kehidupan Ini Ini Yang Seperti Rasul Paulus Katakan Ini Sungguh Dasyat Dan Istimewa Ibu Bapak Tadi Kan Saya Bilang Pengalaman Hidup Rasul Paulus 11-12 Dengan Kisah Hidup Saya Ada Pengalaman Titik Balik Paulus Yang Tadinya Dari Penganiaya Menjadi Pewarta Yang Tadinya Menjadi Penyiksa Kini Ia Menjadi Rasul Bangsa-bangsa Gereja Katolik Tidak Seperti Sekarang Tidak Ada Pernah Kekristenan Yang Besar Seperti Sekarang Ini Kalau Tidak Ada Rasul Paulus Saya Kira Ini Rasul Yang Hebat Nah Sedari Sedara May 98 Kalau Kita Tahu May 98 Ketika Terjadi Reformasi Kerusuhan Dimana-mana Mungkin Ibu Bapak Yang Ada Di Amerika Karena May 98 98 Saat Saat itu Wah Itu Gila Sekali Kenapa Saya Katakan Gila Sekali Kerusuhan Terjadi Dimana-mana Saat Itu Saya Itu Dulu Anak Nakal Ibu Bapak Sedari Kenapa Saya Katakan Dulu Anak Nakal Saya Ikut-ikutan Geng Motor Anak Motor Namanya Pacinko Pasukan Cina Kota Wah Cina Cina Tapi Belagu Saya Suka Nggak Sadar Kalau Cina Minoritas Tapi Suka Nggak Sadar Saya Kalau Lagi Apa Terus Marah Terus Baru Sadar Oh Iya Gue Kan Cina Bisa Dibakar Hidup Hidup Nanti Dulu Waktu Itu Saya Ikut Anggota Geng Motor Itu Ibu Bapak Nakal Sekali Suka Kebut-kebutan Di daerah Kemayoran Ketika Weekend Kenapa Saya Bertumbuh Menjadi Anak Yang Nakal Karena Ini Setelah Digali Ketika Jadi Frater Ada Kita Diajak Untuk Semakin Mengenali Diri Kita Lebih Dekat Namanya Ada PHB Pengolahan Hidup Beriman Selama Beberapa Waktu Kita Diajak Bermenung Melihat Diri Lebih Dalam Apa Menjadi Cacat Dalam Kehidupan Aku Ternyata Ada Satu Yang Kosong Yang Saya Defisit Afeksi Apa Itu Defisit Afeksi Defisit Afeksi Kurang Perhatian Kurang Kasih Sayang Dari Orang Tua Karena Dulu Papa Saya Kerja Mama Saya Kerja Biasa Banting Tulang Supaya Kami Itu Empat Bersaudara Saya Empat Bersaudara Saya Anak Ketiga Kalau Enggak Kerja Keras Pasti Enggak Bisa Bertahan Hidup Saat Itu Apalagi Hidup Betul Susah Tahun Tahun Itu Saya Pernah Ngerasain Yang Namanya Makan Satu Telor Dibagi Empat Dibagi Empat Buat Anak Anak Sementara Ibu Saya Cuman Makan Nasi Pakai Garam Mama Saya Pernah Mengalami Kehidupan Yang Kayak Begitu Saat Itu Betul Susah Saat Itu Situasinya Betul Sangat Enggak Kondusif Banyak Orang Yang Di PHK Macem Karena Papa Mama Saya Kerja Saya Bertumbuh Menjadi Anak Remaja Yang Nakal Akhirnya Defisit Afeksi Syukur Kepada Allah Walaupun Saya Nakal Tapi Saya Nggak Oon Kalau Saya Nakal Plus Oon Waduh Pasti Sudah Dikeluarin Dari Sekolah Sekarang Saya Mungkin Jadi Pengikutnya John K Preman Di Tanah Abang Nggak Jadi Pastur Syukur Kepada Allah Yang Tadi Walaupun Nakal Tetapi Yaudah Guru Juga Seneng Nakal Tetapi Kok Encer Otaknya Encer Walaupun Nakal Maka Nggak Dikeluarin Di Sekolah Walaupun Nakalnya Buat Macem-macem Hal Di Sekolah Itu Nah Ibu Bapak Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 98 Zaman Dulu Masih Pager Kami Dapat Pager Saya Dapat Pager Ada Salah Satu Teman Yang Tinggal Di Kelapa Gading Saat Itu Di Kelapa Gading Kan Dijaga Memang Oleh Angkatan Laut Maka Nggak Masuk Para Perusung Nggak Masuk Sampai Ke Sana Lewat Tapi Mereka Sudah Cemas Khawatir Salah Satu Teman Ini Ngirim Pesan Dari Pager Minta Tolong Untuk Dibantu Dibawa Keluar Dari Kelapa Gading Bersama Kami Anggota Geng Motor Itu Maka Kami Lebih Kurang 20 Orang Saya Kira Lebih Dari 10 Motor Saya Boncengin Teman Kita Kebut-kebutan Dari Tempat Nongkrong Kita Ke Rumah Teman Itu Padahal Sebelumnya Itu ketika Saya izin Pamit Sama Mama Saya Mama Saya Bila Gini Ke Saya Nggak Usah Keluar Di Luar Lagi Kerusuhan Nggak Usah Lu Keluar Kata Dia Gitu Saya Nggak Dengerin Apa Kata Ibu Saya Udah Dibilang Jangan Keluar Saya Bilang Iya Tapi Saya Tetap Keluar Iya Tapi Tetap Keluar Udah Biasalah Mama Saya Kayak Gitu Amat Saya Akhirnya Saya Mengalami Kecelakaan Hebat Ibu Bapak Saudari Saudari Kenapa Saya Bilang Kecelakaan Hebat Dalam Kecepatan Waktu Itu Naik Motor 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 Rx Special Motor Katanya Motor Maling Yang bunyi Wah Tak Dalam Kecepatan Waktu itu 120 Kilometer Per jam Mungkin Lebih Saya Nabrak Angkot Di Daerah Boulevard Kami Naik Motor Kan Itu Enak Sekali Trek Lurus Dari Rawamangun Terus Ke Jalan Boulevard Kami Kebutan Kelapa Gading Itu Saya Mengalami Kecelakaan Hebat Ini Leher Saya Ada Jahitan Ibu Bapak Karena Rahang Saya Patah Dadu Saya Patah Retak Bahu Saya Kiri Retak Hancur Tangan Wah Ini Semua Penuh Dengan Luka Luka Ini Mengingatkan Saya Kebodohan Masa Muda Dulu Bangga Waktu Muda Kebut-kebutan Rambut Gonrong Saya Dulu Rambutnya Selalu Di sekolah Walaupun Sekolah Selalu Nyisain Poninya Itu Panjang Jadi Kalau Naik Motor Berkibar Padahal Kalau Sekarang Ya Elah Udah Kayak Kalah Jenking Gitu Tapi Dulu Bangga Rasanya Tuh Wah Gue Keren Wah Gue Keren Kebut-kebutan Gue Hebat Berani Sekarang Kok saya Kalau Ngeliat Ada orang Naik Motor Gak Pakai Helm Gitu Ya Saya Hanya Dalam Hati Ya Elah Lu Lu Belum Kena Batunya Kayak Gua Nah Saya Nggak Sadar Ibu Bapak Sampai Nggak Sadarkan Diri Singkat Cerita Itu Pengalaman Saya Namanya Pengalaman Near Death Experience Pengalaman Dekat Dengan Kematian Koma Nggak Sadar Dibawa Ke rumah Sakit Terdekat Waktu Itu Setelah Sadar Saya Dipindahkan Ke rumah Sakit Sin Karoles Lebih Kurang Saya Satu Bulan Di rumah Sakit Wah Saya Hancur Semua Ini Muka Saya Tuh Nggak Simetris Karena Rahangnya Patah Gigi Pasti Hancur Habis Hampir Mau Mati Di rumah Sakit Mama Saya Bilang Begini Kepada Saya Tuh Tuhan Neger Lu Tuh Dia 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 Tuh Tuh Saya Tadinya Marah 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 Saya Marah Tuhan Kenapa Kamu Beri Pengalaman Ini Sama Aku Yang Masih Muda Kenapa Aku Diberikan Pengalaman Sakit Pengalaman Jatuh Pengalaman Hampir Mau Mati Kayak Gini Tuhan Kenapa Engkau Kasih Aku Pengalaman Derita Yang Kayak Begini Keluarga Aku Yang Tidak Mengasihi Macem Macem Saya Komplain Kepada Tuhan Lalu Awalnya Saya Masuk Seminari Gue Masuk Seminari Jauh Dari Keluarga Jauh Dari Rumah Cuma Buat Coba Tetapi Dari Situ Saya Dimurnikan Ternyata Saya Melihat Kisah Hidup Saya Begini Ibu Bapak Saudara Saudari Kalau Tidak Ada Pengalaman Lalu Ini Sekarang Saya Bisa Cerita Dengan Gamblang Sembari Ketawa Dulu Sakit Pengalaman Hampir Mau Mati Itu Pengalaman Itu Pengalaman Luka Pengalaman Cacat Dalam Hidup Saya Tapi Sekarang Bisa Saya Ceritakan Dengan Enak Karena Apa Karena Saya Sudah Berdamai Dengan Pengalaman Itu Bahkan Saya Bersyukur Pengalaman Itu Saya Bisa Jadi Seperti Sekarang Ini Kalau Tidak Ada Pengalaman Itu Wah Mungkin Saya Jadi Premat Mungkin Saya Jadi Bandar Judi Mungkin Di Kota Tidak 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 Dengan Hidupan Yang Kayak Gitu Tetapi Karena Itu Tadi Mama Saya Bilang Itu Tuhan Negur Kamu Buat Saya Ini Spesial Seperti Yang Paulus Alami Ada Yang Namanya Pengalaman Titik Balik Setelah Saya Mengalami Pengalaman Itu Wah Berubah Haluan Hidup Saya Dari Yang Tadinya Ya Menganggap Apa Si Gereja Apa Si Tuhan Apa Si Pelayanan Sekarang Saya Menemukan Arti Hidup Saya Melalui Karya Pelayanan Ini Saya Menemukan Tujuan Hidup Saya Dengan Saya Menjadi Imam Saya Kira Inilah Sebuah Kesempatan Yang Tuhan Beri Kesempatan Kedua Dan Saya Nggak Mau Siasiakan Kesempatan Itu Dalam Hidup Ini Ibu Bapak Saudara Saudari Kita Diberikan Kesempatan Yang Sama Tuhan 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 Beri Itu Untuk Apa Silahkan Jawab Masing-masing Semoga Waktu Yang Tuhan Beri Kesempatan Yang Tuhan Beri Kita Gunakan Untuk Semakin Bertumbuh Dalam Iman Untuk Semakin Bertumbuh Dalam Persaudaraan Dan Cinta Kasih Dan Untuk Semakin Berbuah Buahnya Itu Adalah Menjadi Berkat Bagi Yang Lain Semoga Kesempatan Hidup Ini Dua Hal Atau Boleh Tiga Kita Mau Semakin Mengakar Dalam Iman Semakin Bertumbuh Dalam Cinta Kasih Dalam Persaudaraan Dan Berbuah Untuk Menjadi Berkat Bagi Yang Lain Saudari Saudara Hidup Ini Adalah Kesempatan Jangan Pernah Siasihakan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Itu Semoga Kita Memanfaatkan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Saya Kutipkan Apa yang Dikatakan Oleh Bapak Suci Franciscus Ia Mengatakan Begini A person Who Thinks Only About Building Walls Wherever They May And Not Building Brides It's Not Christian This Is Not In The Gospel Jadi Jangan Hanya Berhenti Walaupun Kita Mampu Untuk Bangun Building Tembok Yang Menghalangi Kita Berjumpa Dengan Orang Lain Bahkan Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Bangunlah Sebuah Jembatan Kebersamaan Persaudaraan Persaudaraan Dengan Yang Lain Bangunlah Juga Sebuah Jembatan Untuk Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Sebab Itulah Keberadaan Eksistensi Kita Jati Diri Kita Sebagai Orang-orang Kristiani Sebagai Orang-orang Katolik Memanfaatkan Kesempatan Santo Ignatius Buah orang Kudus ya Apa yang dia Buat Santo Ignatius Dia Mengatakan Contemplatio Inactione Dalam Apapun Yang Ia Buat Ia Senantiasa Melakukannya Buat Tuhan Maka Ada Salah Satu Quotes Yang Terkenal Dari Santo Ignatius Finding God In All Things Menemukan Tuhan Dalam Segala Sesuatu Karena Apa? Karena Ini Contemplatio Inactione Doa Dalam Aksi Doa Bukan Hanya Di ruang Adorasi Tetapi Apa yang Kita Doakan Tidak Mewujud Terjata 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 Dalam Kehidupan Tetapi Melalui Apa yang Diajarkan Oleh Ignatius Apa yang Kita Doakan Ayo Melalui Terlibat Aktif Dalam Kehidupan Terjata Ampir Copot Untung Tidak Copot Beneran Lo Terus terang Saya juga Mengalami Seperti yang Romuluki Alami 98 Ketika Kerusuhan Hidup Saya Hancur Dan Dari Kehancuran Itu Saya Menemukan Tuhan Dan Dari Kehancuran Itu Dulunya Saya Ambisi Banget Gila Itu Kerjaan Riana Gak Gak Ada Kerjaan Yang Gak Bisa Saya Kerjain Gak Ada Gak Ada Jabatan Yang Saya Gak Bisa Handle Jadi Saya Umur 26 Waktu Saya 26 Waktu Itu Dan Posisi Saya Udah Manager Dua Department Jadi Saya Udah Menganggap Kalau Saya Udah Di Atas Angin Karir Saya Luar Biasa Dan Mengandalkan Kekuatan Sendiri Ketika Kejatuhan Itu Disitu Saya Merasa Kalau Saya Bukan Siapa Siapa Dan Saya Bukan Apa Apa Dan Disitu Saya Mencari Tuhan Tuhan Menemukan Saya Bukan Saya Mencari Tuhan Tuhan Menemukan Saya Dan Ketika Saya Sungguh Menyadari Kehadiran Tuhan Dilahirkan Kembali Dan Disitu Saya Bilang Tuhan Ini Hidup Saya Apa Yang Kau Mau Aku Kerjain Dan Ketika Pindah Ke Amerika Tuhan Memberikan Kesempatan Untuk Itu Dan Makanya Saya Bila Tuhan Pakai Hidup Saya Saya Mau Memberi Warna Yang Indah Untuk Kehidupan Orang Orang Di Sekitar Saya Apapun Yang Kau Mau Saya Kerjain Saya Kerjain Dan Luar Biasa Ketika Kita Memberikan Diri Kita Kepada Tuhan Lihatin Buah Buah Lihatin Romo Luki Bisa Sampai Hari Ini Coba Yang Dari Geng Motor Sampai Hari Ini Jadi Romo Jadi Yang Dulunya Gak Ada Suka Cita Deficit Attention Sekarang Menjadi Begitu Suka Cita Penuh Dengan Suka Cita Karena Kenapa Kepenuhan Roh Kudus Sampai Roh Kudus Luber Kemana-mana Mau Dibagikan Kepada Siapa-siapa Jadi Seperti Itu Pun Juga Hidup Kita Tuhan Mau Merubah Segala Sesuatu Yang Kita Dulunya Wah Yang Yang Babak Belur Kehidupan Kita Tapi Tuhan Mau Menjadikan Kita Sebagai Orang-orang Yang Lebih Baik Orang-orang Yang Lebih Maju Orang-orang Yang Lebih Berharga Di Matanya Bukan Di Mata Dunia Saya Jadi Ingat Satu Lagu Romo Kalau Romo Tadi Ingat Lagu Itu Dan Saya Ingat Lagu Tuhan Tak Pernah Janji Langit Selalu Biru Tetapi Dia Berjanji Selalu Menyertai Tuhan Tidak Pernah Janji Tapi Tuhan Selalu Menyertai Saya Kan Membuka Satu Dua Pertanyaan Untuk Teman-teman Yang Mau Bertanya Sama Romo Luki Siapa Yang Mau Bertanya Mungkin Yang Ada Pergumulan Atau Yang Ada Permasalahan Yang Mau Bertanya Silahkan Mumpung Ada Kesempatan Siapa Yang Mau Bertanya Silahkan Di Unmute Atau Mau Angkat Tangan Atau Kalau Enggak Berani Boleh Tulis Di Kolom Chat Nanti Saya Bacain Banyak Orang Indonesia Kadang-kadang Suka Malu Malu Romo Tanya Silahkan Ayo Yang Mau Bertanya Romo Salah Tanya Dari Jakarta Romo Kalau Tadi Romo Mengatakan Kesempatan Kedua Adakah Kesempatan Ketiga Keempat Kelima Dan Seterusnya Romo Terima Kasih Yang Namanya Kesempatan Kan Tergantung Kita Menggunakannya Memanfaatkannya Kalau Yang Namanya Kesempatan Kita Nggak Manfaatkan Menjadi Sia-sia Sebuah Kesempatan Itu Kita Nggak Pernah Tahu Akankah Ada Kesempatan Itu Kembali Nggak Ada Yang Tahu Maka Ajakannya Jangan Sia-siakan Kesempatan Itu Saya Dikasih Pengalaman Hidup Kesempatan Kedua Kehidupan Kedua Bahkan Saya Nggak Sia-siakan Kesempatan Hidup Kedua Ini Yang Tuhan Terlap Beri Jadi Masa Saya Terus Sudah Dikasih Kesempatan Hidup Yang Kedua Masih Di Jalan Lagi Berharap Nanti Ada Kesempatan Ketiga Belum Tentu Kalau Nggak Ada Kesempatan Yang Ketiga Itu RIP Belum Tentu Matinya Dengan Damai Jadi Saya Kira Kesempatan Itu Selalu Ada Entah Kesempatan Keberapa Saya Nggak Tahu Kesempatan Buat Saya Bukan Soal Hitungannya Kesatu Kedua Ketiga Bukan Kesempatan Itu Soal Kita Memanfaatkannya Menggunakannya Maka Itu Disebut Sebuah Kesempatan Untuk Kita Ng-grab Itu Untuk Kita Ambil Itu Kan Sebuah Kesempatan Dalam Hidup Pilihan Ya Bu Ani Saya Nggak Tahu Kesempatan Ada Berapa Banyak Yang Saya Tahu Tuhan Selalu Baik Pasti Dalam Hidup Kita Kalau Lagu Cuman Dua Romo Kesempatan Kedua Kali Kedua Maksud Saya Orang Dengan Kerapuhannya Mudah Berdosa Jadi Orang Kembali Berdosa Kembali Berdosa Selalu Tuhan Mengbuka Pintu Untuk Kita Kembali Mengalami Tuhan Kesempatan Untuk Bertobat Tuhan Tuhan Tuh Nggak Pernah Nyanyi Lagu Satu Kali Kau Sakiti Hati Ini Masih Kumaafkan Dua Kali Kau Sakiti Hati Ini Juga Kumaafkan Tapi Jangan Tiga Kali Kau Sakiti Tuhan Nggak Pernah Nyanyi Lagu Kita Nyakiti Tuhan Berkali Kali Tapi Asal Kita Mau Dateng Asal Kita Mau Tobat Pintu Kerahiman Tuhan Senantiasa Dibuka Buat Kita Tapi Kalau Kesempatan Hidup Ibu Ibu Ani Diberikan Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Contoh Ibu Jadi Ketua Lingkungan Lalu Bu Ani Bilang Tuhan Saya Ini Kan Masih Buda Cakep Lagi Yang Lain dong Apa Hubungannya Mudah Cakep Dengan Jadi Pelayan Tuhan Sedari Sedara Kadang-kadang Kita Suka Melalaikan Kesempatan Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Pernah Ketika Saya Bertugas Di Salah Satu Paroki Saya Minta Tolong Ada Keluarga Muda Bapak Bapak Keren Masih Muda Umurnya 30an Lebih Belum 40 Saya Bantu Saya Untuk Jadi Prodiakon Di Paroki Ini Ada Pemilihan Prodiakon Bantu Ya Pak Lalu Bapak 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 Bilang Gini Aduh Romo Jangan Sayalah Romo Saya Gak Punya Waktu Ya Elah Ntar Lo Beneran Gak Dikasih Waktu Loh Tuhan Terus Dia Bilang Aduh Jangan Saya Masih Muda Ini Saya Dalam Hati Mikir Emang Yang Jadi Pelayan Tuhan Yang Tua Apa Yang Sepu Sepu Doang Emang Jadi Prodiakon Harus Yang Udah Rambutnya Putih Yang Tangannya Udah Gemeter Kalau Kasih Tubuh Kristus Tubuh Kristus Lewat Gara-gara Tangannya Udah Geter Ya Enggak Kan Ketika Kita Masih Kuat Maka Dikatakan Tadi Dalam Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan Selagi Kita Masih Kuat Jadilah Berkat Jangan Siasiakan Kesempatan Ketika Kita Masih Kuat Jangan Nanti Ketika Kita Udah Nggak Bisa Lagi Baru Menyesal Ya Tuhan Dulu Ya Sandainya Aku Manfaatin Kesempatan Itu Jadi Pelayan Mungkin Hidupku Akan Lebih Baik Jangan Siasiakan Waktu Yang Tuhan Beri Itu Ya Bu Terima Kasih Bu Nih Romo Saya Dulu Masih Kecil Ceritanya Saya Suka Ikutan Apa Namanya Sekolah Minggu Kristen Romo Oke Saya Kira Ikutan Indonesian Botel Saya Juga Bukan Katolik Dan Saya Baptis Katolik Waktu Pas SMP Tapi Tuhan Panggil Saya Waktu Saya Umur 5 Tahun Jadi Katolik Tapi Karena Gerija Katolik Nggak Ada Sekolah Minggu Jadi Saya Ikutan Sekolah Minggu Sama Teman Teman Di Gereja Pantai Kosta Dan Disitu Saya Belajar Satu Yang Saya Pelajari Dan Saya Pegang Kata-kata Itu Kurus Kualah Minggu Yang Bila Layanilah Tuhan Selagi Engkau Muda Jangan Tunggu Udah Tua Baru Melayani Tuhan Jadi Semua Dimulai Ketika Kita Muda Dan Kata-kata Itu Strak Ke Saya Kena Ke Saya Dan Saya Bila Benar Tuhan Saya Melayani Engkau Dan Saya Nggak Mau Nunggu Kalau Besok Lusa Kita Nggak Pernah Tahu Kapan Waktunya Hidup Ada Orang Yang Hari Ini Belang Ya Besok Melayani Besok Tabrak Mobil Mati Ya Nggak Ada Kesempatan Besok Jadi Kalau Kita Mengerjain Sesuatu Jangan Tunda Tunda Ah Ntar Lagi Ntar Besok Segala Macem Belum Tentu Waktu Itu Akan Datang Jadi Jangan Tunda Ketika Kita Mau Melakukan Sesuatu Untuk Tuhan Kerjakan Karena Ketika Tuhan Minta kita Untuk Kerjain Tuhan Pasti Punya Maksud Dan Tuhan Pasti Kasih Kita Kekuatan Sehingga Kita Bisa Jalanin Bayang Coba Anak Nakal Bisa Jadi Romo Oke Jadi Ada Satu Lagi Nggak Yang Mau Sharing Silahkan Halo Romo Lucky Halo Bukan Saulus Jadi Paulus Romo Lucky Jadi Lucky Amin Romo Mau Tanya Terima Kasih Atas Pengajarannya Yang Bagus Banget Romo Pasti Setiap Orang Punya Titik Balik Masing Pertanyaan Aku Adalah Tadi Romo Sempat Di Terakhir Ada Quot Pop A Person Who Thinks Only About Building Walls Ya Kan Apa Whatever They May be And Building Bridges It's Not Christian Jadi Bagaimana Romo Caranya Membantu Orang-orang Yang Seperti ini Dia pikir Dia itu Kekristenanya Sangat Tinggi Tapi Sebenarnya Mereka Itu Membuilding Tembok-tembok Itu Romo Dan Mungkin Tidak Dengan Sadar Bahwa Ya Seperti Itu Dan Gimana ya Romo Sebenarnya Tapi Orang-orang 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 Ini Membantu Saya Orang-orang Membantu Aku Apa ya Menjadi Orang Lebih Baik Jadi Ini Orang Ini Sebenarnya Salah Satu Titik Balik Yang Aku Alami Melalui Orang Ini Tapi Aku Melihat Orang Ini Building Wall Bagaimana Mungkin Inferioritas Tapi Aku Tidak Tidak Aku Mau Bantu Persen Tapi Dia Building Wall Jadi Bagaimana Caranya Aku Bisa Membantu Orang Ini Karena Orang Ini Sudah Membantu Aku Aku Tuh Mau Membantu Dia Gitu Bagaimana Ya Terima kasih Bu Kuyo Siko Nangan Bu Saya Belum Ibu Ibu Tante Nona Nona Romo Saya Kira Pengalaman Yang Dialami Oleh Rasul Paulus Keren Apa Yang Saya Bilang Keren Awalnya Awalnya Rasul Paulus Dia Membangun Tembok Coba Dia Merasa Begitu Bangga Dengan Keyakudian Dia Membangun Tembok Membentengi Diri Dari Apa Pengenalannya Akan Yesus Dia Nggak Mau Kenal Siapa Itu Yesus Yang Dia Tahu Adalah Ajaran Ajaran Keyakudian Tapi Ibu Bapak Sedara Sedari Apa Yang Terjadi Ketika Rasul Paulus Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Tembok Itu Hancur Dia Mengatakan Segalanya Adalah Sampah Setelah Aku Mengenal Kristus Karena Kristus Jauh Lebih mulia Dari Apapun Maka Mulai Membangun Membangun Sebuah Jembatan Untuk Menjadi Pembawa Kabar Sukacita Kemanapun Nah Berhadapan Dengan Yang tadi Yang Yoshiko Tanyakan Dengan Mereka Yang Membangun Tembok Tembok Dalam Kehidupan Ini Yang Bisa Menghancurkan Tembok Tembok Itu Saya Kira Kalau Pihak Luar Jauh Lebih Susah Tetapi Diri Sendiri Dirinya Sendiri Maka Kita Selaku Pihak Luar Hanya Bisa Menyadarkan Supaya Orang-orang Yang Membangun Tembok Tembok Itu Disadarkan Sehingga Temboknya Itu Runtuh Dengan Demikian Mereka Tidak Lagi Bangun Tembok Tetapi Membangun Jembatan Ini Yang Terjadi Ketika Seminari Di Bandung Saya Pernah Tanya Seminari Di Bandung Ketika Saya Datang Ngeliat Di Sana Seminari Di Bandung Kok Saya Tanya Ini Tembok Pendek Pendek Begini Tembok Ini Arsitek Katanya Romo Siapa Mereka Punya Filosofi Ketika Membangun Seminari Itu Bukan Menjadi Sebuah Gedung Yang Menutup Diri Dari Dunia Luar Tapi Dibangun Temboknya Itu Pendek Supaya Kami Mau Ambil Bagian Kami Mau Hidup Bersama Dengan Masyarakat Bersama Dengan Yang Lain Ini Hebat Berarti Kan Itu Bukan Membangun Tembok Tembok Tinggi Tetapi Yang Gereja Ajarkan Adalah Mari Kita Bangun Kebersamaan Persaudaraan Artinya Membangun Jembatan Tadi Membangun Kebersamaan Link Relasi Connection Dengan Yang Lain Koneksi Juga Dengan Tuhan Itu Yang Mau Kita Bangun Ya Yoshiko Jadi Sebagai Outsider Kita Hanya Bisa Memberikan Penyadaran Saja Kita Yang Meruntukan Saya Kira Lebih Susah Ketimbang Orangnya Sendiri Yang Ketika Sadar Seperti Rasul Rasul Paulus Akhirnya Tembok Itu Gugur Dengan Sendirinya Romo Cara Menyadarkannya Itu Gimana Ya Cara Menyadarkannya Macem-macem Saya Kira Dan Saya Percaya Dengan Sebuah Semboyan Ini Ada Quotes Yang Mengatakan Tell me I will Forget Lu Ngomong Emang Gua Pikirin Gua Lupa Tell me I will Forget Tapi Show me I will Remember Tunjukkan Kepada Saya Maka Aku Akan Ingat Tapi Nggak Cukup Disitu Dengan Hanya Kita Menunjukkan Dengan Keteladanan Orang Hanya Ingat Contoh Anak-anak Ayo Lu Gereja Gereja Kalau Kita Hanya Ngomong Sebagai Orang Tua Yang Hanya Ngomong Doang Tapi Kita Sediri Gereja Mereka Mungkin Dibilang Emang Gua Pikirin Lu Aja Ngomong Tapi Nggak Lakuin Tapi Ketika Kita Tunjukin Ayo Gereja Gereja Kita Ke Gereja Anak Itu Akan Ingat Show me I will Remember Tapi Nggak Cukup Sampai Disitu Karena Ada Satu Lagi Yang Mengatakan Invol Me And I will Understand Invol Itu To Invol Artinya Libatkan Saya Ajak Saya Rangkul Saya Dan Aku Akan Mengerti Contoh Anak Diajarin Ayo Doa Doa Kalau Kita Nggak Pernah Melibatkannya Untuk Berdoa Cuman Kita Ngomong Atau Kita Beri Teladan Kita Yang Doa Tapi Itu Akan Berbeda Anak Hanya Ingat Kalau Kita Hanya Kasih Contoh Tapi Kalau Ini Lagi Makan Bareng Kakak Hari Ini Kakak Yang Berdoa Ya I will Understand Invol Dilibatkan Dan Dia Akan Mengerti Jadi Bagaimana Caranya Untuk Menyadarkan Nggak Cukup Dengan Tell Nggak Cukup Dengan Show Invol To Invol Libatkan Saya Kira Itu Untuk Salah Satu Cara Untuk Menyadarkan Orang Oke Oke Mo Thank you Saya Setuju Romo Saya Setuju Karena Masalahnya Sekarang Gini Kalau kita Cuman Ngomongin Doang Yang ada Sampai Mulut Copot Dia Nggak Bakal Berubah Kalau kita Cuman Kasih Contoh Doang Dia Cuman Membilang Cuman Lu yang bisa Kerjain Gue Kagak Mau Atau Gue Kagak Bisa Tapi Ketika Kita Ajak Yuk Kita Kerjain Barang Barang Yuk Segala Macem Dan Ajak Dia Rangkul Dia Itu Akan Berbeda Jadi Bagus Banget Tok Markotok Gimana Caranya Merangkul Kembali Kalau sudah Jauh Romo Jadi Deketin Gimana Cara Deketin Lagi Cik Kata Dia Building The Wall How Itu Bawa Doa Dulu Kayaknya Kita Mesti Bawa Doa Dulu Karena Saya Mengalami Banyak Apa Namanya Hambatan Ketika Saya Melibatkan Misalnya Gini Saya Mau Anak-anak Aktif Di Gereja Kemudian Saya Libatkan Oke Kamu Jadi Putra Altar Ayo Mama Ke Gereja Kamu Putra Altar Saya Ekaristik Ministri Jadi Kita Terlibat Ini Bukan 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 Ini Keluarga Menjadi Keluarga Allah Di Gereja Tapi Suami Saya Bilang Gini Kamu Jangan Terus Anak Nanti Kamu Backfire Aduh Kalau Udah Begitu Terus Langsung Saya Jadi Ciut Makanya Aku Sekarang Cuma Bisa Doa Karena Jadi Ciut Romo Ya Jangan Jangan khawatir Saya Kira Ibu Bapak Saya Kemarin Sore Baru Mendengar Sebuah Kisah Ini Ada Keluarga Muda Suaminya Ini Yang Ngejemput Saya Dia Berkata Romo Gue Itu Baru Di Baptis Tahun 2019 Terus Saya Bercandain Kan Dulunya Lo Penyembah Kaleng Keropuk Karena Usianya Gak terpaut Jauh lah Sama Saya Jadi Ngomongnya Lo Gue Bro Bro Lo Sebelumnya Nyembah Kaleng Keropuk Aku Bilang Gak Romo Sebelumnya Saya Agama Ini Garis Keras Saya Ada Bilang Sama Istri Saya Kalau Kita Marih Lo Gak Usah Ngomongin Soal Agama Kita Jalan Masing Masing Lu Ke Gereja Lu Aku Dengan Iman Aku Sampai Suatu Hari Dia Ngeliat Malem Istrinya Punya Altar Kecil Ada Patung Bunda Maria Istrinya Berdoa Sambil Menangis Lalu Suaminya Tanya Lu Doa Apaan Sambil Nangis Nangis Lalu Lalu Dia Istrinya Bilang Saya Doain Kamu Supaya Kita Menjadi Keluarga Kalau Ke Gereja Sama Sama Kita Sekarang Sudah Punya Anak Anak Ini Perlu Juga Pegangan Perlu Juga Teladan Dari Orang Tuanya Dari Papanya Bapanya Dari Pernyataan Istrinya Yang tadinya Gak pernah Dia denger Lu Jangan Pernah Ngomong Ngomong Soal Iman Pokoknya Jalanin Masing-masing Dia bilang Ngeliat Istrinya Kayak Gitu Dan Ajakan Dari Istrinya Yang Dengan Penuh Ketulusan Dia Belajar Kata Kumen Satu Tahun Dari Awalnya Garis Keras Sekarang Jadi Wakil Ketua Lingkungan Makanya Kemarin Jemput Saya Sore-sore Jemput Saya Buat Nisa Saya Bilang Saya Nggak Udah Dijemput Dia Nggak Apa-apa Aku Mau Ngobrol Ngobrol Sama Romo Aku Jemput Aja Buat Saya Dasyat Pengalaman Iman Itu Betul Ibu Doa Nggak ada Yang sia-sia Nggak ada Yang ngerti Biasanya Kalau Ngomong Ngomong Biasa Bisa Jadi Ribut Mungkin Kalau Ngomong Biasa Ini Dia Ngelihat Sendiri Istrinya Yang Doa Mungkin Dengan Semari Nangis Berlutut Terhenyu Dia Dengar Yang Seperti Itu Sekarang Jadi Katolik Jadi Wakil Ketua Lingkungan Istimewa Besok Minggu Dilantik Jadi Prodiakon Baru Dibapis 2019 Dasyat Puasa Tuhan Ya Makanya Banyak Banyak Orang Pasti Yang Bangun Bangun Tembok Kayak Begitu Tadi Yang Seperti Yang Saya Cerita Bapak Ini Bangun Tembok Sampai Udah Mewanti Wanti Istrinya Nggak Usah Ngomong Soal Agama Soal Iman Di rumah Tetapi Apa yang Terjadi Ketika Dia Sendiri Sebagai Pribadi Mengalami Terjumpaan Dengan Tuhan Hancur Tembok Sekarang Dia Menjadi Pribadi Luar Biasa Yang Dipakai Oleh Tuhan Yang Sungguh Memanfaatkan Hidup Ini Jadi Kesempatan Untuk Jadi Berkat Saya Sedikit Mau Nambahin Saya Rasa Itu Paling Basic Doa Kita Nggak Pernah Tahu Apa yang Terjadi Saya Rasa Dari Pengalaman Romo Aja Itu Satu Berkat Doa Seseorang Pasti Dari Yang Radikal Begitu Yang Naik Balap Balap Ngebutan Sampai Bapak Belur Itu Pasti Ada Doa Dari Seseorang Doa Ma'aku Pasti Itu Saya Tahu Jadi Kadang-kadang Saya Pikir Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Bisa Kita Pikirkan Lagi Berdoa Cuman Hal Itu Satu Back to Basic Dan Semua Kembali Ke Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Kita Percaya Semua Ada Waktunya Apa yang Kita Bisa Lakukan Saya Jadi Ingat Kalau Nggak Salah Di Salah Satu Ibrani Atau Lupa Kita Kerjain Bagian Kita Dan Biarin Tuhan Yang Mengerjakan Bagian Tuhan Jadi Kita Cuman Bisa Do Our Best And Let God Do The Rest Itu Namanya Iman Jangan Kita Paksa Kalau Maunya Kita Maunya Kita Tapi Kita Cuman Bisa Berdoa Dan Berpasrah Sama Kehendak Tuhan Karena Kita Percaya Semua Adalah Proses Dan Pada Waktunya Semua Akan Berjalan Dengan Baik Yang Penting Kita Percaya Itu Aja Baik Terima Kasih Untuk Waktunya Untuk Kebersamaan Bersama-sama Dengan Kita Romo Hari Ini Terima Kasih Untuk Sharing Yang Luar Biasa Jadi Sekarang Kita Tahu Rahasianya Romo Nanti Kapan-kapan Apa Namanya Kita Iseng Saya Terima kasih Teman-teman Untuk Kebersamaan Bersama-sama Dengan Kita Disini Sebelum Saya Akhiri Saya Motor Buat Yang Di Indonesia Silahkan Dikirim Buat Yang Di Amerika Silahkan Dikirimkan Dizel Ke Saya Riana 650 580 3488 Dan Dan Buat Yang Di Indonesia Boleh Ditransfer Ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang Akun 18 22 222 2077 Dan Tolong Dikirimkan Bukti Transfernya Ke Saya Jadi Saya Tahu Duitnya Dari Mana-mana Aja Dan Terima Kasih Untuk Kemurahan Hati Teman-teman 100% Dari Apa Yang Teman-teman Berikan Kita Kembalikan Untuk Karya Dari Semua Narasumber Kita Dan Kayak Tadi Romo Kan Bilang Youtube Romo Kan Gak Pake Monitoring Youtube Kita Pake Romo Karena Kenapa Kadang-kadang Persembahannya Kurang Jadi Kita Pake Uangnya Itu Untuk Persembahan Untuk Para Romo Dan Para Pembicara Yang Ada Jadi Kita Semua Pelayan-pelayan DPD Kita Sama Sekali Gak Dapat Spesor Juga Karena Kita Percaya Tuhan Yang Memberi Semua Tuhan Yang Atur Semua Dan Luar Biasa Tuhan Penyertaan Tuhan Buat Kehidupan Kita Jadi Apa Yang Kita Berikan Kita Udah Terima Dengan Cuma-cuma Maka Kita Memberikan Juga Dengan Cuma-cuma Dan Terima Kasih Untuk Teman-teman Semua Yang Sudah Bersama-sama Dengan Kita Dan Kita Ada Di-like Dan Di-subscribe Dan Dibagikan Buat Teman-teman Yang Lain Boleh Menjadi Berkat Buat Teman-teman Yang Mungkin Belum Kenal Tuhan Atau Sedang Dalam Pencarian Jati Diri Mereka Dan Saya Percaya Kalau Kita Semua Dipanggil Untuk Menjadi Berkat Untuk Banyak Orang Di Sekitar Kita Mari Kita Akhiri Acara Kita Pada Hari Ini Kita Mohon Berkat Dari Romo Terima Kasih Romo Mari Kita Berdoa Ibu Bapak Dan Kita Tutup Dengan Berkat Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Kami Mengucap Syukur Tuhan Untuk Warta Kabar Sukacitamu Yang Mengajak Kami Untuk Memaknai Hidup Ini Sebagai Kesempatan Untuk Semakin Mengakar Dalam Iman Bertumbuh Dalam Persaudaraan Dan Cinta Kasih Dan Berbuah Menjadi Berkat Bagi Keluarga Bagi Sesama Bagi Siapapun Tuhan Semoga Kehadiran Kami Boleh Menjadi Sukacita Dimanapun Kami Berada Mampukan Kami Tuhan Untuk Membaca Untuk Memanfaatkan Dan Menggunakan Kesempatan Yang Tuhan Beri Dengan Sebaik Baiknya Sebab Kami Yakin Dan Percaya Kalau Setiap Waktumu Setiap Karya-karyamu Yang Engkau Karuniakan Kepada Kami Adalah Segala Yang Baik Yang Akan Indah Pada Waktumu Maka Kami Mohon Berkatmu Turun Dan Tinggal Untuk Kami Untuk Keluarga Keluarga Kami Juga Menyertai Mendampingi Anak-anak Cucu-cucu Dimanapun Mereka Berada Berkat Allah Senantiasa Menyertai Kita Mengaruniakan Perlindungan Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Semua Amin Amin Terima kasih Selamat berkaya Semoga Jangan tambah Subur Tampak Berkat Jangan tambah Berat Jangan tambah Berat Betul Baik Teman-teman Acara kita Selanjutnya Adalah Bulan Depan Kita Akan Empat Minggu Berturut Kita Akan Pendalaman Alkitab Bersama-sama Dengan Ibu Cun Wahono Jadi Jangan Lewatkan Waktu Masa Prapaska Minggu Depan Kita Sudah Memasuki Masa Prapaska Minggu Depan Hari Rabu Adalah Hari Rabu Jadi Apa namanya Kita akan Memulai Masa Prapaska Masa Pertobatan Kita Dan Masa Kita Kembali Ke hati Tuhan Bersama-sama Dengan PA Bersama-sama Dengan Ibu Cun Wahono Jadi Nanti Pengumumannya Kita akan Bikinkan Flyernya Dan Kita akan Bagikan Ke Teman-teman Semua Dan Terima kasih Semuanya Sampai Berjumpa Di Acara Minggu Pertama Bulan Mei Eh Bulan Maret Tuhan Memberkati Terima kasih Romo Terima kasih Romo Tuhan Memberkati Bye 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 God Bless Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Romo Bye 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 Bye